Terima kasih. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara selamat datang di sidang MKMK. Sehingga pemeriksaan klarifikasi yang tempoh hari kita sebut sebagai rapat klarifikasi sudah dianggap sekaligus merupakan sidang pendahuluan sehingga klarifikasi kita anggap sudah selesai. Tinggal sekarang tahap selanjutnya, ialah pembuktian. Seperti laporan yang sudah saudara-saudara sampaikan. Dan ini saya cek dulu yang hadir pada kesempatan ini adalah pergerakan advokat nusantara, perkat nusantara. Nah ini yang pagi ya, nanti yang siang. Satu lagi. Atau bareng ini, dengan KIP. Dan yang ketiga, saudara Tumpak Nenggolan. Nah yang hadir ini, siapa ini? Silahkan memperkenalkan siapa saja yang hadir. Petrus, silahkan. Terima kasih yang mulia. Dari perkat nusantara dan tim pembeda demokrasi Indonesia, hadir lima orang. Saya sendiri Petrus Elestinus, Erick Espahat, Riki Muningka, Petria dan Saudara Frans. Oh oke, lima orang ya. Satu lagi. Satu lagi, Karyatikuali berhalangan. Oke. Baik, selamat datang. Jadi akan datang dia atau cuma berlima saja? Berlima saja? Oke, oke. Selanjutnya dari KIP. Terima kasih yang mulia. Saya Kak Suminta dari KIP, Sekretaris Jenderal Komite Indepanen dan Pemantau Pemilu. Saya sendiri hadir. Terima kasih yang mulia. Kakak Suminta ya. Betul bangun ya. Selamat datang Saudara Kakak Suminta. Terima kasih. Baik, yang ketiga. Belum datang. Tumpak Naenggolan. Oh, online. Terima kasih yang mulia. Oke. Kebetulan saya dari Cianjur online. Perkenalkan nama saya Tumpak Naenggolan Sajan Hukum. Dalam memang advokat yang keduli dalam hal komentauan tentang suatu putusan apakah putusan hakim yang yudek paksi di pengalaman negeri mempunyai banding maafasasi termasuk juga yang masih mengamati tentang putusan-putusan mahkamah konstitusi. Oleh karenanya izinkan yang mulia melalui persidangan online dari saya secara pribadi untuk diizinkan untuk mengikuti persidangan mahkamah kehormatan mahkamah majelis kehormatan mahkamah kususus. Demikian dari saya Tumpak Naenggolan. Nah, istilah yang resminya majelis kehormatan MK. Banyak yang bikin mahkamah konstitusinya mahkamah konstitusi. Bukan, itu salah itu. Yang benar itu majelis kehormatan. Oke, jadi saudara Tumpak Naenggolan tapi dari Cianjur. Ini agak aneh juga ini. Ya Pak, Jombarat. Ada itu Tumpak Naenggolan di Cianjur ya. Ada juga Pak. Oh ada ya. Sudah berapa lama saudara tinggal di sana? Mulai tahun 2018. Oke. Jadi laporan saudara Tumpak ini agak kececer karena ini baru di ya kan sudah diajukan tapi dipereksa oleh staff alamannya tidak jelas akhirnya ketemu juga. Ketemu rupanya ini orangnya Tumpak Naenggolan. Sebelum kita lanjut karena Anda yang paling baru ini dari tiga ini apa bisa dijelaskan kepentingan hukum saudara sebagai pelapor ini apa ini? Dari Terima kasih. Ya silahkan. Kepentingan hukum saya hanya kepedulian dan ketidakpatutan memperhatikan hamar putusan nomor 90 2023 tentang peristilahan atau nomenklatur atau rumusan penyebutan pemilihan kepala daerah. Sementara menurut undang-undang baik peraturan pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 kemudian yang diubah nomor 1 2015 maupun undang-undang nomor 10 tahun 2016 tidak pernah ada sebutan pemilihan kepala daerah dan tidak ada disebutkan kepala daerah dari pasal 1 hingga sampai pasal 206 undang-undang nomor 1 tahun 2014 tersebut. Kemudian dengan undang-undang nomor 7 juga tahun 2017 bahwa pemilihan gubernur bupati maupun oleh kota tidak ada rumusan penyebutan nanti soal substansinya nanti aja ini kan mau klarifikasi karena saudara ini yang paling baru gitu laporan sudah lama tapi tidak terlacak baru ketemu jadi ini saya mau ngecek untuk klarifikasi aja saudara ini advokat advokat jadi anda mengajukan ini sebagai advokat gitu begitu ya oke sendirian ya sendirian oke kan banyak advokat juga ini jadi tidak ada masalah cuma perlu klarifikasi aja sebab saya agak aneh itu saya tanya sama Pak Bintan Saragi kok ada ya di Cianjur nenggolan rupanya ada oke oke kalau gitu cukup ya nah jadi kita lanjutkan nanti karena yang dilaporkan ini sama ini Pak Anwar Usman jadi saya persilahkan yang pertama yang hadir disini dulu Pak Petrus dan kawan-kawan nanti dilanjutkan Pak aduh Pak 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 Kakak Kakak Suminta Pak Kakak ini asli mana ini asli ini Subang Cianjur yang itu naturalisasi oke oke Kakak Suminta itu nanti yang kedua yang pertama Pak Petrus dan kawan-kawan dulu silakan Pak Petrus kita ada menyampaikan perbaikan sedikit baik yang bersifat redaksional dan ada yang sekedar penajaman apakah kami sampaikan dulu baru dilanjutkan dengan penyerahan bukti boleh jadi jadi Anda bertiga ini ya Perkat Nusantara Kip dan Tumpak ini sama-sama belum menyerahkan bukti kalau mau diserahkan yang sudah diperbaiki malah bagus ya silakan ambil sekretariat ya sudah tiga kopi itu cuma satu tiga kopi ya sudah bisa langsung dibagikan ada satu lagi pembuktian sudah ini diambil lagi diambil Pak Nana izin yang mulia untuk bukti kami akan serahkan selanjutnya kapan setelah sidang ini Pak yang mulia sudah dibawa justru yang ada sedikit salahan tenis yang apa harusnya membawa sedang ada sidang lain dan tidak bisa hadir terima kasih Terus Pak Tumpak bagaimana ayu menyerahkan bukti-bukti terima kasih yang mulia majibis kehormatan saya rasa mungkin hampir bersesuaian yang diserahkan oleh rekan-rekan yang sidang offline pada hari ini saya menganggap bahwa yang dia juga itu pasti mungkin bersamaan dengan sempat saya hapus dari screenshot data-data ya tapi saudara harus bawa bukti sendiri jangan nebeng begitu gak serius itu namanya ya kan ini kan perkaranya diregistrasi sendiri-sendiri jadi nanti Pak Petrus waduh enak aja yuk dari jauh-jauh kok nebeng ya jadi anda harus siapkan kalau tidak ada ya kan ya kan nanti kami nilai jadi saya sarankan Cianjur Jakarta itu kan satu jam nah anda serahkan secepatnya ya sesudah sidang ini oke kita kembalikan Pak Petrus silahkan Pak Petrus terima kasih ahli dua orang dan untuk itu kami minta kepastian mengenai jadwal persidangan berikutnya ya kalau bisa dipanggil hari ini cepat aja karena gak ada waktu lagi kita kan saya sudah sampaikan bukti-bukti langsung dibawa dalam sidang nah gitu karena waktu kita tidak ada jadi saudara mesti apa sudah sudah tahu gitu ya sudah kita umumkan putusan tanggal 7 November kita percepat untuk kepastian dan lain-lain sebagainya maka tolong manfaatkan persidangan hari ini bisa sampai sore yuk mau panggil saksi panggil ahli silahkan kita dengar disini kemarin kami sudah menyampaikan permintaan kepada Hakim Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arif Hidayat agar bersedia menjadi saksi dalam persidangan hari ini tetapi menurut penjelasan dari Hakim Konstitusi Prof Arif Hidayat bahwa pihaknya sudah diperiksa dalam persidangan sebelumnya dan khusus mengenai Hakim Konstitusi Saldi Isra beliau menyatakan karena pihaknya juga sebagai terlapor sehingga keberatan untuk didengar sebagai saksi padahal dasar laporan dari pihak pelapor itu antara lain bersumber dari dissenting opinion yang disampaikan di dalam putusan 90 itu jadi dengan demikian apakah bisa melalui yang mulia Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk bisa membantu menghadirkan supaya bisa didengar keterangan dalam persidangan hari ini dan khusus mengenai ahli kami minta waktu besok kami hadirkan oke jadi mengenai saksi itu nanti biar kami crosscheck karena masing-masing itu kita memakai satu-satu kemarin Profesor Arif sudah dan sudah kita crosscheck juga karena Anda kan sudah sebut mengenai kesaksian itu kita sudah sebut kemarin jadi sepanjang menyangkut keterangan saksi dia juga sudah diambil di bawah sumpah jadi tidak perlu lagi apalagi ya kan double status dia kan juga terlapor yang menurut peraturan MK tata tertib sidang harus tertutup nah pasti mereka juga keberatan itu disampaikan kemarin dan Pak Saldi juga tidak bersedia jadi saudara masih punya kesempatan untuk pembuktian menghadirkan ahli cuma ini dari kemarin itu ahli semua jadi sebetulnya tidak perlu perlu lagi nah Anda sampaikan saja di sini ya kan logika teoritis akademis Anda kan juga sama dengan Profesor jadi sampaikan saja karena ini masalah kan sudah sudah apa ya bahasa jawanya cetowelo-welo ekspresis perpis nyata jadi tidak perlu terlalu jauh lagi nah seandainya Anda anggap perlu sekali kami terbuka saja Anda sampaikan keterangan ahli secara tertulis saja kan waktu kita tidak ada lagi besok ada sidang lagi gitu jadi kami akan terima tapi keterangan ahli itu tertulis ya begitu nah kita selesaikan di sidang disini secepatnya kalau bisa karena hari jumat itu terakhir jadi hakim sembilan itu dipanggil satu-satu dan hakim ketua akan dipanggil sekali lagi kemarin sudah nanti terakhir dipanggil lagi sesudah itu tanggal tujuh sebelum tanggal delapan tanggal tujuh sudah kita putus untuk kepastian nah gitu untuk menjawab segala permintaan dari pelapor ini kan kemana-mana ini ya kan permintaannya itu jadi silahkan meyakinkan kami bertiga apa yang sebaiknya kami putus begitu Pak Petrus jadi saya ulang ya saksi dianggap sudah oke jadi tidak usah minta kepada dua hakim itu untuk menjadi saksi lagi nanti otomatis kami cross check dalam pemeriksaan hakim itu sebagai terlapor kedua permintaan saudara untuk keterangan ahli kita terima tapi tertulis saja oke nah dilanjutkan coba substansi laporan Anda bukti-bukti logika dan legal reasoning yang meyakinkan untuk apa yang saudara minta itu bisa meyakinkan kami silahkan baik terima kasih yang mulia intinya saja bahwa dari laporan yang sudah kami sampaikan pada intinya kami melihat hakim terlapor dalam posisi perkara uji material pasal 169 huruf undang undang nomor 7 tahun 2017 berada dalam posisi memiliki hubungan keluarga sebagai ipar dari Presiden Republik Indonesia Insinyur Jokowi Dodo yang dalam perkara perkara uji material mulai dari perkara 29 perkara 51 perkara 55 90 91 92 sebagai pihak pemberi keterangan atau sebagai para pihak sementara dari pemohon perkara 90 dan 91 itu secara tegas bicara tentang bagaimana upaya melalui perkara uji material ini supaya Gibran Raka Buming Raka sebagai putra Presiden Jokowi yang juga adalah keponakan dari hakim terlapor bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024 sebagai Capres maup ataupun Cawapres nah dalam hubungan seperti itu kami melihat dan kami meyakini betul bahwa hakim terlapor telah berada dalam posisi sebagai melanggar prinsip independensi prinsip ketak berpihakan dan prinsip integritas di dalam peraturan kod etik dan perilaku hakim konstitusi dan untuk itu dari Perekat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia meminta kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi agar dalam persidangannya memutuskan dengan memberi sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat karena posisi Mahkamah Konstitusi hari ini sebagaimana yang mulia Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga pernah menyatakan bahwa mahkamah ini berada dalam titik nadir bahkan mulai kemarin-kemarin kita dengar suara dari masyarakat suara di DPR bahwa terkait dengan perkara ini mereka melihat ada pelanggaran konstitusi dimana mahkamah konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman berada dalam posisi sudah tidak merdeka lagi tidak mendiri lagi bahkan ada suara-suara mengarah kepada pemakjulan terhadap presiden semata-mata akibat dari perkara ini bagaimana kekuasaan bisa dengan mudah masuk ke dalam sebuah sistem peradilan yang dijamin oleh undang-undang untuk bebas dan mendiri tetapi ternyata begitu mudah dimasuki bahkan kemarin dalam dinamika persidangan ada pihak pelapor juga yang menyatakan bahwa ada tangan-tangan kekuasaan ikut-ikut mengatur di dalam proses perkara ini karena itu kami mempercayakan kepada Majelis Yang Mulia supaya permohonan dari Tim Bela Demokrasi Indonesia dan Perkat Nusantara dikabulkan demi menjamin kepuasan publik kepercayaan publik kembali kepada lembaga ini dan juga mungkin dengan putusan itu apa yang kemarin didengungkan publik yang sekarang ini gaduh bahkan mengancam akan terjadi pemakjulan supaya itu bisa dihentikan dengan putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari saya sekian dulu barangkali teman-teman lain bisa menambahkan baik terima kasih ada tambahan boleh silakan baik terima kasih yang mulia atas waktunya ini tadi berkaitan dengan koda etik dan perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang mana peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 9 tahun 2006 yang ditanda tangan ini juga salah satunya adalah oleh Ketua Majelis Jim Lee sendiri kami lihat disini karena berbicara tentang perilaku tadi sudah disampaikan tentang independensi ya kan apakah Ketua Majelis dalam perkara 90 itu bisa independensi karena sangat kerat kali hubungan perkawinan ipar kami tidak yakin karena hubungan ini membuat seseorang tidak akan bisa independen sehingga dalam pengambilan putusan ada dugaan kuat dipengaruhi oleh Bapak Jokowi itu pertama kedua masalah prinsip ketidak berpihakan disini di dalam penerapannya disebut butir 5 hakim konstitusi kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena arasan-arasan di bawah ini bagian B sebutkan hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan kami melihat disini ada hubungan kekeluargaan antara ketua majelis nomor 90 kepada presiden presiden dan pihak yang diminta keterangan juga kepada gibran yang disebutkan di dalam putusan tersebut dimana gibran disebutkan beberapa kali di dalam putusan juga bicara juga prinsip ketiga yaitu integritas bagaimana dapat kami melihat integritas daripada ketua majelis 90 dari putusan ini kami lihat pengaruh sangat besar kami melihat begini pada putusan-putusan sebelumnya ketua majelis 90 tidak ikut campur putusannya jelas bagus menolak tetapi ketika 90 ketua majelis ini masuk terjadi perubahan yang luar biasa kami melihat disini ada pengaruh yang sangat luar biasa tanpa kehadiran daripada ketua majelis 90 kami berkeyakinan bahwa pasti akan menolak itu yang kami lihat sementara cukup terima kasih lagi tambahan terima kasih yang mulia baru datang Pak apa lupa dengan Karel silahkan yang mulia kami mau sampaikan tanpa bermaksud mau memasuki dalam matahari putusan jika dicermati dalam putusan MK nomor 90 PU XX1 2023 tanggal 16 Oktober 2023 terkait terkait dalam pertimbangan ada sembilan hakim konstitusi dari sembilan hakim konstitusi tersebut ada tiga hakim MK itu menyatakan bahwa boleh tidak boleh di bawah 40 tahun tapi dengan ketentuan ini kami coba simpulkan saja bahwa asal bisa asal pernah nah atau sedang menjadi penyelenggara negara termasuk kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum namun ada dua hakim konstitusi yang menyatakan hanya untuk level provinsi namun dalam yang empat lagi itu menolak dengan berbagai alasannya namun dalam amat putusannya itu dinyatakan lima yang menerima padahal yang mengabulkan padahal ada dua hanya level provinsi tentunya dengan demikian yang namanya Gibran apalagi di dalam putusan MK nomor 90 ini itu menyebut-nyebut nama Gibran tentunya yang namanya Gibran ini tidak bisa dicalonkan karena dia masih berstatus wali kota dengan demikian putusan ini harusnya tidak sah karena tidak sah tentu tidak bisa dilaksanakan dan kami juga berharap yang mulia mungkin bisa menyampaikan nanti dalam putusan itu kepada KPU agar KPU tidak menindak menindak lanjuti ini atau menyatakan tidak memenuhi syarat untuk Gibran saya kira itu saja yang mulia yang paling substansi terima kasih ya baik ini juga jadi bahan nanti kan kami panggil satu-satu hakim yang dua itu nanti ada pertanyaan kenapa anda ini tidak berada dalam posisi menolak dengan catatan kok mengabulkan dengan catatan kan sama itu tapi kalau menolak dengan catatan berarti 63 kan gitu kok ini mengabulkan dengan catatan gitu lah kira-kira tapi nanti kita mau tanyakan kepada hakim yang bersangkutan nah baik jadi apa yang saudara jelaskan ya ada ada variasi ya ada hal-hal yang baru gitu tapi kemarin mudah-mudahan saudara mengikuti juga yang laporan 4 kemarin itu yang dari kals 15 guru besar ya kan nah terus dari profesor denny indrayana walaupun dia tidak hadir sendiri tapi lewat zoom dan ada lagi berapa lagi yang itu kalau dihimpunkan ya kan ditambah dengan apa namanya dalil-dalil dari yang saudara ajukan ini itu memperkaya ya kan legal reasoningnya untuk memutus ini jadi kami sebelumnya udah udah punya bahan ini untuk berembuk bertiga cuma kan kita harus mengikuti prosedur beracara jadi semua harus kita layanin semua sampai hari jumat jadi kita para pelapor-pelapor yang belum kita dengar kita akan dengarkan nah gitu ya nah sekarang saya lanjutkan dari Pak kakak Pak kakak suminta siap mulia tetangganya Pak nenggolan ini silahkan terima kasih yang mulia selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti dalam laporan kami kami melaporkan kepada Majelis Kehormatan MK tentang laporan dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman yang pada pokoknya kami melaporkan bahwa kami sebagai pemantau pemilu mempunyai interes dan sebuah obligasi moral untuk menyampaikan kepada Majelis terkait dengan apa yang kami pahami sebagai pemantau pemilu bahwa dalam pemilu sebagaimana universal standar pemilu internasional menyebutkan bahwa pemerintah seyogianya hand off atau imparsial dari pelaksanaan pemilu tetapi yang kami saksikan dalam dan kami pelajari dalam perkara nomor 90 garis miling PUU strip 21 Rumawi strip 2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang nyata-nyata kami saksikan dan akan kami perbaiki dalam laporan kami nyata-nyata telah menjadikan dugaan kuat tentang intervensi terhadap penyelenggaraan dan penyelenggara pemilu hal ini bisa kita lihat dari kekacauan di KPU terkait dengan penerapan PKPU 19 tahun 2023 tentang pendaftaran verifikasi dan penetapan calon presiden dan calon wakil presiden yang belum diganti tetapi normanya kemudian kemudian terjadi penerimaan yang bertentangan dengan PKPU sendiri hal ini kami sampaikan kami highlight dan legal standing kami sebagai pelapor adalah pihak terkait dalam perkara nomor 29 51 55 PUU garis miring 21 remawi garis miring 2023 dan juga pelapor yang di dalam hal ini mewakili Komite Independen Pemantau Pemilu sebagai lembaga independen pemantau pemilu dan seterusnya tidak kami bacakan dianggap sudah dibacakan sehingga kami kasus dengan demikian kasus posisinya pertama kami memantau bahwa sebagai pihak terkait dari tiga perkara tadi perkara aku kami melihat bahwa kami tidak melihat adanya perkara nomor 90 PUU khususnya yang kemudian putusannya dibacakan pada hari yang sama dan di perkara nomor 29 51 55 jelas 55 jelas bahwa putusannya itu sesuai dengan yang kami sampaikan bahwa permohonan untuk menghidupi permohonan untuk mengubah norma undang-undang tujuh khususnya pasal 169 huruf ki itu tidak dikabulkan atau ditolak dianggap dibacakan seluruhnya kejanggalan selanjutnya nomor tiga ada dalam proses persidangan yang kami kutip dalam urayan isi putusan berikut bahwa pemohon mengajukan permohonan bertanggal 3 Agustus tahun 2023 dan diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Agustus tahun 2023 untuk kemudian dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi sebagai perkara nomor 90 PUU 21 Rumawi tahun 2023 terhadap perkara tersebut M Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pendahuluan dan seterusnya tidak kami bacakan pada intinya mengalami kejanggalan karena yang kami dengar bahwa perkara itu sudah dicabut sehingga kami tidak mengajukan sebagai pihak perkait pada perkara nomor 90 PUU garis miring strip 21 Rumawi garis miring 2023 tersebut empat kejanggalan terakhir yang kami temukan adalah dalam dissenting opinion empat Hakim yaitu Hakim Konstitusi Wahidin Adams Hakim Konstitusi Saldi Isra Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan Hakim Konstitusi Suhartoyo yang mengungkapkan semua proses pemerikasan sehingga putusan perkara nomor 90 tersebut menunjukkan secara jelas keberpihakan Hakim Anwar Usman dalam perkara tersebut kami tambahkan bahwa hal ini memperkuat kondisi saat ini ketika terjadi kekacauan di KPU terkait dengan penerapan norma PKPU nomor 19 tahun 2023 dan menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karenanya maka kami memohon dengan hormat setahat kepada ketua dan anggota Majelis Kehormatan MK untuk melakukan pemeriksaan kepada terlapor demi tercitamnya hukum yang berkadilan dan berkemanfaatan demikian laporan kami selanjutnya kami mohon kepada Majelis Kehormatan MK untuk dapat memeriksa laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pormonan pelaku dan memberikan sanksi yang seberat-beratnya terlapor terima kasih baik jadi sanksi seberat-beratnya sama seperti yang tadi disampaikan oleh Perkat Nusantara kira-kira ya cuman saudara tidak jelas saja menyebut tapi itu yang paling berat kalau di PMK itu ada tiga pemberhentian tidak hormat peringatan teguran itu diatur tiga tapi tentu ada variasi bisa lima bisa enam variasinya tapi yang paling berat itu pemberhentian dengan tidak hormat baik jadi laporan saudara kami anggap cukup ya cuma saya menganjurkan aja kalau sepanjang menyangkut tugas KIP hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggara pemilu segera aja anda laporkan ke bawah selu dan kalau menyangkut etika penyelenggara anda laporkan adukan ke DKTP itu lembaga yang saya dirikan juga saya ketuanya yang pertama nah itu diproses biar fungsi pemantauan yang anda kerjakan itu bisa efektif ini penting supaya semua menjalankan fungsinya untuk mengawal pemilu berintegritas pemilu yang terpercaya gitu ya terima kasih ketua izin menambahkan bahwa kami baru melaporkan ke majelis kehormatan setelah putusan 90 ini digunakan dan kami akan melaporkan karena memang sudah digunakan terima kasih ya ini sudah lama kedengeran ini ini oke terima kasih Pak Suminta nah sekarang eh sebelum saya lanjutkan ke Pak Naenggolan ya jadi tadi bukti-bukti yang sudah anda serahkan terutama dari perkat Nusantara itu P1 sampai dengan P8 ya oke mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi kecuali kalau anda mau nambahkan keterangan ahli tertulis tadi berapa lama itu bisa itu kira-kira tengah waktunya sampai berapa lama sebelum Jumat oh sebelum Jumat baik kami akan upayakan gitu ya ya supaya nanti Jumat itu terakhir kita akan merancang putusannya nah dengan demikian untuk sementara P1 sampai dengan P8 kami terima ya kita anggap sah nah selanjutnya dari pihak KIP ini belum ada ini belum ada yang bisa disahkan kapan itu saudara mau serahkan hari ini jam berapa yaudah jadi nanti disampaikan sebagaimana mestinya gitu ya nah sekarang giliran apa namanya yang ketiga dari Cianjur saya persilakan terima kasih Pak Jiris Kehormatan MK dan kami perkehakan kesempatan diberikan kepada saya Pak Nenggolan dari Cianjur pertama saya apresiasi ketua majelis ya kebetulan masih pegang semua apa namanya peraturan MK tentang kodetik yang ditatangani oleh ketua dan juga Pak Binton Saragi selaku juga mantan yang juga terlalu menangani saya berkeakinan dengan pemeriksaan majelis kehormatan ini akan tegak dalam hal menanggapi seluruh laporan-laporan yang kami sampaikan maupun rekan-rekan yang lainnya yang pertama sudut pandang saya melihat putusan nomor 90 ini adalah sebagai luapan kemampuan akademis maupun telah terhadap undang-undang akan putusan yang dijatuhkan oleh yang dalam hal ini kami saya sendiri menyoroti hanya ketua MK karena dalam komposisi persidangan umumnya putusannya itu adalah didominasi oleh ketua majelis persidangan perkara yang menjadi sorotan utama bagi saya adalah dengan memperhatikan hukum acara pakamat konstitusi nomor 57 undang-undang 2423 bahwa konsideran putusan nomor 90 tersebut dalam positanya sesuatu yang tidak jelas tetapi dalam ketitumnya jelas disebutkan artinya bahwa di dalam ketitum dikatakan bahwa permohonan yang dimohonkan oleh pemohon adalah bertentangan dengan undang-undang dasar 45 sedangkan dalam posita tidak ada klausula maupun nomenklatur yang menegaskan sebuah pertimbangan yang dimaksud dengan bertentangan dengan undang-undang 45 tapi saya lihat hanya inkonstitusional bersyarat nah inilah inkonstitusional bersyarat ini kualifikasinya kemana sehingga saya menilai bahwa putusan halo oke lanjut suaranya jelas sehingga putusan nomor 90 bertentangan ketitum dengan posita karena tidak ada dijelaskan di sana klausula mana yang bertentangan dengan sebuah lima itu alasan saya kemudian kemudian bahwa keadaan tersebut menunjukkan bahwa integritas seorang ketua MK mengambil suatu pertimbangan putusan adalah terlalu cepat saya sederhana dengan bahas Pak Hakim Konstitusi Aldi saya lupa namanya Pak Aldi yang turun juga yang apa namanya di setting opinion dia mengatakan itu terlalu cepat memang wajar kenapa dalam putusan ada dikatakan perasa sedang sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah baik di dalam undang-undang nomor 7 2017 maupun undang-undang nomor 1 tahun 2014 dengan beberapa kali perubahan tidak ada namanya termasuk pemilihan kepala daerah dan kualifikasi kepala daerah tidak pernah disebutkan dalam berbagai undang-undang tentang pemilihan gubernur pemilihan bupati maupun wali kota itu yang pertama saya lihat bahwa integritas pertimbangan hakim itu adalah sangat lemah artinya konsideran dengan konsideran konsida dengan putusan adalah tidak bersesuaian tidak jelas yang mana bertentangannya kira-kira itu yang satu yang pertama yang kami sorok bahwa integritas integritas hakim masih kurang sebagaimana dimanatkan oleh peraturan mahkamah konstitusi tahun 2006 nomor 9 yang menyatakan tentang kualifikasi prinsip-prinsip daripada hakim MK kemudian yang kedua imparsialitas atau keberpihakan bahwa seharusnya dengan memperhatikan dan melihat situasi di ruang publik terbuka bahwa secara umum masyarakat Indonesia sudah mengetahui bahwa Gibran sudah digadang-gadang dan selalu didekati oleh Capres Prabowo Subianto sebelum adanya putusan perkara nomor 90 akan tetapi mengingat bahwa hakim ketua MK adalah juga pamannya daripada Gibran seharusnya dengan mengetahui kondisional tersebut harusnya ketua MK harus segera mengundurkan diri dalam mengikuti persidangan perkara nomor 90 karena akan mempengaruhi independensi artinya secara kekeluargaan dia tidak bisa tidak lepas dari perkara tersebut dan di samping itu yang ketiga bahwa beberapa kali atau dalam beberapa pertemuan atau ruang publik bahwa ketua MK memberikan ceramah dalam suatu perkulian yang mengatakan boleh atau sudah saatnya prioritas komunial terutama kom-kom muda untuk menjadi pemimpin yang dalam hal ini dia sendiri adalah mengetahui dan memeriksa mengadili perkara nomor 90 nah inilah yang menjadi sorotan saya kenapa bahwa perkara nomor 90 tersebut ada hubungan langsung maupun tidak langsung terhadap Gibran yang mencalonkan diri sebagai calon maklum presiden dan yang keempat perbedaan putusan antara nomor 90 PUU 21 2023 dengan perbedaan putusan 102 PU 21 2023 adalah sama-sama sama-sama mengganggu pasal 169 buruk yang seharusnya kalau 1 diterima seharusnya nomor 102 itu harus diterima harus diterimakan nah disitu yang menjadi pertimbangan dan pembanding bagi saya atas kejanggalan putusan nomor 10 karena dengan adanya perbedaan keputusan hakim MK baik 90 maupun 102 akan menimbulkan persetegangan konsep dasar tentang kepastian ya tentang keadilan tentang kemanfaatan hukum yang diputuskan oleh hakim MK untuk sementara demikian yang bisa saya paparkan dari saya Tumpak Nenggolan Advokat dari Can terima kasih Majelis Kormatan yang baik terima kasih Pak Tumpak Nenggolan silakan berengkali Pak Bintan Saragih tapi bukan dari Cianjur beliau dari Depok silakan ada yang mau ditanyakan terima kasih Pak ketua rekan-rekan para pelapor ini sebenarnya laporannya itu bagus dan memperkuat laporan yang sebelumnya dan hampir sama semuanya padahal rekan-rekan ini gak pernah ketemukan begitu kan gak ada persekongkolan untuk mengajukan gugatan yang sama ya tapi umumnya sama dan saya dan kami makin kuat keyakinan kami bahwa ini perkara serius dulu Pak ketua juga udah bilang ini sangat serius jadi ini kami juga nanti akan memeriksanya dengan serius kalau Anda baca-baca yang empat kemarin itu hampir sama etik karena etik itu menjelar kepada yang lainnya akibatnya bisa mendaftarkan gitu kan nah itu semua ada dan ada tambahan-tambahan yang baru yang mungkin kami tambahkan nanti dalam pertimbangan jadi saya hanya mendukung maaf menyampaikan bahwa hampir semua dan kebetulan yang hari ini adalah menambah jumlah dari yang semuanya terlapornya ketua jadi kemarin empat sekarang tiga semua jadi udah tujuh yang kita bahas itu semuanya menuju ketua ada juga yang lain tiga kehakim yang lain ada tiga dan ada satu empat dan juga ada semua tapi ini udah tujuh jadi itu suatu apa yang dibilang ketua itu ini serius jadi Anda pun kalau nanti saudara data kalau mengirimkan saksi itu tulis hari ini ya kalau bisa ada pembuktian yang lain lebih serius supaya nanti ini cepat buat kami sebab tanggal tujuh udah harus ada keputusan jadi tolong yang perlu ditambahkan supaya hari ini ditambahkan Cianjur ke Jakarta itu Pak Tumpak ya dekat ya enggak gitu jauh tolong dikirimkan kalau perlu Anda sendiri yang nyampein ke sini ini tandanya Anda serius sebab kami juga sangat serius perkara ini juga sangat serius terima kasih baik kita lanjutkan Pak Wahib silakan baik terima kasih mulia ketua MKMK Prof. Jimli Asidiki anggota MkMK Prof. Bintan Saragih dan para pelapor saya ingin untuk pergerakan Advokat Nusantara ya karena ini laporannya sudah di perubahan perbaikan ya ini ini pertama untuk ditujukannya kan bisa direnpoi tadi sudah disinggung oleh Prof. Jimli ini kepada ketua majlis mahkamah kehormatan tapi kita renpoi kepada ketua majlis kehormatan jadi tidak masih majlis mahkamah kehormatan mahkamah konsulsi jadi tanpa mahkamah di depannya majlis kehormatan ya yang kedua ini menegaskan bahwa subjek terlapor hanya satu disebut ini hanya satu di huruf besar lagi yaitu Hakim telapor Anwar Usman jadi penegasan disini yang kemudian di petitumnya ditegaskan lagi bahwa berupa pemberhentian tidak dengan hormat ya begitu Pak Petrus nah di pelapor ini kalau yang 18 Oktober itu kalau yang sebelumnya itu ada 10 ya Pak nah sementara ini yang ini 6 dan ada satu yang belum tanda tangan Pak oh belum tekan ya ya baik ya supaya ini apa tercatat bahwa sudah dilapor nanti di Renpoi saja halal yang demikian disebutkan demikian perubahan dan perbaikan perubahan karena yang akan dijadikan bahan ini yang ini yang sebelumnya tidak tidak lagi karena sudah perubahan dan perbaikan laporan itu nah kemudian Pak Kakak Suminta ya ini juga penegasan bahwa terlapor yang satu kemudian disebut tadi sangsi berat pokoknya ya ya nah buktinya nanti akan disampaikan ya bakda zuhur bakda zuhur jawat yang mulia bakda zuhur itu bisa sampai maghrib itu kalau sebelum asar jelas itu ini bakdanya ini loh Bapak besar buk bakda zuhur besok bisa-bisa ini insya ya karena penting ya Pak Kakak Suminta kemudian ke Pak Tumpak Nenggolan ya menegaskan juga bahwa terlapor hanya satu ya saya kira ini clear dan juga mengenai fokus pelaporan ini terkait dengan integritas hakim ya saya kira demikian Pak Ketua terima kasih baik jadi nanti bisa kita anggap melalui sidang ini seperti surat saudara itu kepada yang terhormat saudara Ketua Dewan Etik itu istilah lama itu sekarang sudah Majelis Kehormatan terus ada satu lagi sudah diperbaiki tapi masih salah juga kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Kehormatan jadi nanti kita anggap itu sudah diperbaiki ya dan termasuk juga sudah penegasan dari sidang yang lalu dari sembilan dicoret hanya satu saja terlapornya saya kira begitu yang penting nanti dalil-dalil yang sudah saudara jelaskan maupun yang sudah tertulis nanti saya persilahkan kalau ada yang mau ditambahkan termasuk keterangan ahli yang tertulis tadi mungkin hal-hal lain yang perlu disampaikan silahkan Pak Petrus terima kasih terima kasih yang mulia kami ingin tambahkan ada beberapa poin terutama mengenai ketidakhadiran Hakim terlapor dalam persidangan tanggal 19 September 2023 untuk rapat permusawaratan Hakim perkara nomor 29 5155 disitu terjadi dialog antara Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hakim Konstitusi Saldi Isra dengan Hakim Konstitusi Arief Fidayat tentang mengapa dalam persidangan tiga perkara itu Hakim terlapor tidak pernah hadir penjelasan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang memimpin persidangan itu bahwa Hakim terlapor tidak bisa hadir tidak hadir dalam pemeriksaan ini untuk menghindari konflik of interest artinya mengenai konflik of interest ini pernah disadari dan dilakukan oleh Hakim terlapor tetapi begitu memasuki perkara 90 Hakim terlapor ini aktif dengan berbagai aktivitas sehingga juga menimbulkan pertanyaan lagi lalu penjelasan dari Hakim terlapor bahwa dia tidak mengikuti persidangan perkara-perkara 2951 dan 55 itu bukan karena persoalan konflik of interest tetapi persoalan kesehatan jadi mengenai keterangan yang berbeda dan berubah-ubah dari antara Ketua dan Wakil Ketua ini kami mohon supaya Majelis Etik mendalami dan betul-betul mencermati karena mungkin persoalan ini kelihatan sepele tetapi sudah dibuka ke publik dan tertuang di dalam putusan resmi perkara nomor 90 sehingga ini mohon menjadi satu perhatian yang kedua mengenai perkara ini ini kan pernah dicabut sehingga terjadi juga perdebatan di internal para hakim konstitusi di dalam perkara ini bahwa yang sudah dicabut itu tidak dapat dimasukkan lagi tetapi ini diterima ini persoalan juga ini menyangkut pelanggaran terhadap hukum acara sehingga kami mohon ini juga perlu didalami karena semua ini kan ada konsekuensinya yang ketiga mengenai kita minta klarifikasi karena masyarakat sangat menunggu putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam perkara-perkara laporan etik ini sehingga timbul pertanyaan kalau perkara ini terburu-buru dan akan diputus tanggal 7 apakah karena tanggal 8 November ini KPU akan masuk ke tahapan selanjutnya termasuk juga mungkin penetapan pasangan calon atau karena sebab lain kalau karena terburu-buru terkait dengan peristiwa tanggal 8 November di KPU tentu kami juga keberatan karena nanti kesannya seperti Majelis Kehormatan ini terpengaruh oleh situasi politik yang berada di luar padahal kami inginkan supaya Mahkamah Kehormatan ini betul-betul mandiri dan tahapan-tahapan itu dilewati dengan normal kalau perlu KPU menunggu proses yang ada di sini terima kasih jadi soal jadwal itu terkait permintaan pelapor yang pertama jadi sesudah kami diskusikan wah itu masuk akal ada gunanya kan permintaannya supaya putusan MK itu dibatalkan gitu loh dengan merujuk pada undang-undang kekuasaan kehakiman 17 yang ayat tujuhnya jadi kalau dibuat majelis baru dengan tidak melibatkan hakim terlapor itu bisa berubah itu putusan gitu loh kalau itu terjadi tapi pencapresan sudah selesai itu tidak bisa lagi mengubahnya maka yang pelapor Denny Indrayana itu minta supaya dipercepat sebelum tanggal 8 kami runding masuk akal itu oke untuk menimbul kalau misalnya kita tolak itu timbul kecurigaan juga waduh ini sengaja ini berlindung dibalik prosedur jadwal ya kan gitu loh Pak Petrus ini semua masalah ini bisa dilihat dari sudut sudut pandang yang beda-beda nah sekarang ada sudut pandang yang kedua lagi ini dipercepat ada aja ya namanya pengacara memang itu ahlinya mencari kemungkinan kemungkinan lain tapi karena udah kita putus dan udah diumumkan tanggal 7 ya tolong saudara hormati ikut aja nah maka itu segera saja pembuktian ini dan lagi pula ya ini masalah ini bisa melebar terus pemilu sudah dekat jadi bangsa kita harus punya dapat kepastian gitu loh kalau enggak ini kan bisa melebar kemana-mana bisa konflik nanti ujungnya PHPU perselisihan hasil pemilu dibawa kesini lagi lalu orang tidak percaya bagaimana gitu loh jadi ini soal serius ini nah tadi kan saudara bilang itu septa pers septa karsa utama saya yang keken itu jadi kita sebagai rombongan pendiri MK ini miris kita aduh kok MK jadi begini jadi ya punya tanggung jawab moral sejarah untuk mengembalikan kepercayaan nah gitu loh nah untuk itu Anda apa namanya dalil-dalil yang Anda ajukan itu itu kami anggap akal sehat nah nanti tapi saya mau ulang ya itu yang namanya orang apa namanya perbedaan pendapat itu tiga sebabnya satu karena perbedaan data jadi kalau dimusyawarakan diperdebatkan dipertemukan datanya dicocokkan ya kan insya Allah ketemu nah jaman sekarang ini jaman pustrut 90% informasi di ruang publik itu hoax maka ya kan solusinya ketemu sehingga perbedaan pendapat karena alasan informasi karena alasan data bisa bisa diselesaikan yang kedua orang berbeda pendapat itu karena kepentingan semua orang mudah lah kita akui aja semua pribadi punya kepentingan semua keluarga punya kepentingan semua golongan kelompok apalagi partai part itu kan partai itu golongan punya kepentingannya sendiri-sendiri nah itu pasti berbeda pendapatnya ya kan nah itu namanya motivated reasoning penalaran yang didorong oleh kepentingan nah tapi kalau bertemu dimusyawarahkan kita bicara tentang kepentingan lebih besar lebih luas ketemu Pak perbedaan itu nah yang terakhir sudut pandang ini sudah terbukti sekarang jadi ada pelapor yang menuntut supaya jadwal dipercepat dengan alasan logis tapi ada logika baru ini dari Pak Petrus ada benarnya juga ini ya gitu loh jadi mari kita mendengar sudut pandang yang berbeda-beda itu supaya bisa ketemu perbedaan itu jadi saya rasa itu aja ya jadi dari apa yang saudara ajukan ini sudah ada beberapa isu ya saya bisa bisa rangkum ya nah jadi yang Anda persoalkan hari ini utamanya itu soal hakim tidak mengundurkan diri padahal dalam perkara yang dia punya kepentingan perkara yang dia punya hubungan keluarga ini satu yang kedua ini yang paling banyak dipersoalkan yang kedua hakim membicarakan substansi ya kan yang berkaitan dengan materi perkara yang sedang dipreksa apapun alasannya begitu dia bicara di ruang publik padahal ini isunya itu sedang jadi perkara di di majelis ini dipersoalkan oleh para pelapor ini soal kedua soal etika yang nomor dua nomor tiga ini ada apa namanya hakim yang menulis dissenting opinion tapi bukan mengenai substansi jadi dissenting opinion itu kan perbedaan pendapat tentang substansi tapi di dalamnya ada juga keluh kesah yang menggambarkan ada masalah dalam mekanisme pengambil keputusan padahal itu masalah internal ada yang mempersoalkan ini masalah etik juga itu tiga nah jadi yang keempat ada hakim bicara masalah internal ya kan di luar DO ini bicara di luar mengenai masalah-masalah internal saking dia gak kuat dia omongin keluar nah itu kan menimbulkan ketidakpercayaan masalah etik juga ini salah satu dari materi yang dilaporkan nah kemudian yang kelima pelanggaran persedur registrasi dan persidangan yang diduga atas perintah ketua atas perintah hakim wah itu tadi yang anda persoalkan tadi ini sudah ditarik dicabut didaftarin lagi harinya sabtu gitu loh atau ya pokoknya itu kita periksa makanya tapi nanti sesudah semua hakim kita panggil panitera juga akan kita panggil ini ini ada masalah judicial governance di dalam ini tidak boleh terjadi supaya berpengaruh kemana-mana ya kan masalah etika profesionalisme etika apa namanya dan juga itu mempengaruhi putusan dan lain-lain sebagainya itu yang nomor lima kemudian nomor enam ada lagi yang sudah tidak persoalkan tapi ini rangkuman aja ya supaya anda tahu dari pelapor lain itu ada juga soal pembentukan MK-MK lambat padahal sudah diperhentikan oleh undang-undang Dewan Etik Pak Bintan dulu mantan Dewan Etik tapi sesudah dua tahun terakhir ya gak ada lagi mati suri dan undang-undang sudah mengatur MK-MK tapi gak dibikin-bikin oh lama sekali gitu ada aja nah ini ada tuduhan kemarin dari Ziko pengacara Ziko apa itu Ziko apa namanya itu Leonardo nah dia mau persoalkan dia minta ada saksi-saksi karena dia mengajukan laporan laporan kode etik tapi tidak diproses sengaja tidak dibentuk ah itu soal etik juga nah jadi itu yang ke apa namanya ke enam nah ketujuh ini ada soal manajemen kacau ini mekanisme pengambilan keputusan gitu-gitu nah ini soal leadership nah itu ada yang persoalkan juga ya kan nah yang ke delapan ini MK dijadikan alat politik politik praktis dan lain-lain sebagainya memberi kesempatan kekuatan dari luar menginterpensi ke dalam dengan ada kesengajaan nah itu ada juga yang mempersoalkan kayak gitu kemudian yang ke sembilan nah begini itu berita-berita di tempu itu rinci sekali sama kayak yang saudara jelaskan itu ini perbedaan antara hakim A hakim B ya kan saya gak tahu jangan-jangan saudara baca tempu juga atau saudara bukan baca tempu berarti anda punya sumber lain lagi ya kan nah jadi masalah internal itu kok terbuka keluar bahkan ada pelapor yang kemarin itu ya dia bilang ini bukan dari tempu saya dengar artinya ada masalah serius di dalam masalah ini kan gak boleh yang rahasia kok ketahuan kayak CCTV ini kayak Pak Petrus ini punya CCTV nonton bagaimana berdebatnya hakim ya kan satunya berdiri satunya sampai begitu kok tahu semuanya bagaimana berarti ada masalah sumber dari dalam bisa hakimnya bisa karyawannya nah ini semua delapan isu ya sembilan isu ini itu sudah menjadi substansi laporan nah dari sembilan itu anda tadi kira-kira ada tiga atau dua ya tiga lah jadi saya ucapkan terima kasih jadi biar kasih kami kesempatan untuk menuntaskan dulu ini pemeriksaan karena kita harus memberi kesempatan semua pelapor untuk didengar siapa tahu ada lagi nih selain sembilan isu ini tadi ya kan nah kita kumpulin pokoknya kami ya berniat bagaimana mengawal ya kepercayaan publik dan penegakan kode etik itu bukan menghukum untuk maksud membalas kesalahan retributif tapi penegakan etika itu tujuannya restoratif yaitu mengembalikan kepercayaan pada institusi agar gitu nah karenanya hukuman di dalam pelanggaran etik beda dengan pelanggaran hukum kita tidak memenjarakan ini tapi kita bermaksud mendidik menjerakan bila perlu berhentikan dia suruh kerja tempat lain nah kira-kira gitu ya oke apa masih ada yang perlu disampaikan silakan di dalam laporan kami kami ada juga memasukkan terkait dengan pidana mengingat undang-undang nomor 48 tentang kekuasaan kehakiman pasal 17 pada ayat 6 itu diatur bahwa di samping dikenakan sanksi administratif juga sanksi pidana nah untuk pidananya kami sudah laporkan ke KPK mudah-mudahan KPK sedang berproses kami sedang menunggu dipanggil dan kami akan menyuratinya kembali saya kira itu mungkin bisa dijadikan tambahan karena dalam laporan kami ada laporan pidananya terima kasih yang mulia jadi sudah bisa bawa ke KPK tapi nanti susah itu KPK menafsirkannya kaitannya dengan korupsi jadi sebenarnya kalau pengertian asli dari korupsi itu itu penyalahgunaan kekuasaan itu korupsi maka korupsi itu tidak semuanya ekonomi bisa juga korupsi politik ya kan cuma di mata publik kita ini yang namanya korupsi itu urusannya duit aja gitu padahal koruptor politik lebih banyak nah gitu tapi orang tidak menganggap itu jelek nah jadi kalau saudara sudah bawa ke KPK jangan-jangan nanti hanya dikaitkan dengan korupsi ekonomi duit maka anda yang namanya juga usaha anda bisa laporkan juga kepolisian diproses melalui tindak pidana umum ya kan sesuai dengan ketentuan undang-undang kekuasaan kehakiman itu kan pidana gak disebut korupsi itu ya namanya usaha kan pengacara kan yang penting usaha dulu ya kan pengacara kan begitu semua dianggap benar sampai terbukti salah kan begitu kalau jaksa semua dianggap salah sampai terbukti benar itu rumusnya oke apa tidak ada lagi kalau tidak ada lagi kita akhir saya hanya menekan nanti saya hanya menekan kami hanya menekankan dari sisi sebagai pemantau pemilu dan ini ada tiga hal pertama kami melaporkan ke majelis setelah digunakannya putusan ini oleh KPU dan digunakan oleh calon bakal calon Wakil Presiden Gibran Raka Buming sehingga ini merupakan sesuatu yang saya pikir juga menjadikan yang terujungnya saya sepakat dengan apa yang sampaikan Ketua bahwa kita menjaga agar ketika PHPU itu MK sudah firm karena kami tidak bisa membayangkan jika ketidakpercayaan publik sangat besar terhadap MK dan berpengaruh terhadap proses dan hasil di PHPU setelah pemutusan suara nanti dan tentu saja nomor tiganya kami sepakat dengan majelis bahwa karena dalam pemilu itu seperti roda berjalan soal timeline kapan KPU akan menetapkan dan seterusnya ini juga perlunya kepastian waktu agar kami akan melaporkan ke pihak bawah selu dan DKPP dan itu akan juga sesuai dengan roda berjalan yang ada dalam timeline majelis terima kasih majelis oke ya mohon maaf saya ikut campur urusan KIP ini karena saya sesudah ketua MK saya ketua DKPP tukang pecat penyelenggara pemilu jadi saya dekat dengan isu-isu kepemiluan itu jadi gak apa-apa semua mekanisme bernegara kita kita pakai berfungsi semuanya untuk membangun kualitas dan integritas demokrasi dan negara hukum kita kita ini the third largest demokrasi in the world largest in terms of quantity kuantitasnya nomor tiga tapi kualitasnya masih nomor 54 menurut indeks kualitas demokrasi gitu loh nah kita negara hukum keempat kalau RRC dimasukkan kita nomor empat terbesar negara hukum kuantitasnya tapi kualitasnya lebih kacau lagi indeks kualitas rule of law kita 64 gitu loh jadi banyak sekali yang perlu kita benahi maka kita-kita ini menyumbang untuk peningkatan kualitas dan integritas demokrasi the rule of law Indonesia berdasarkan Pancisila dan undang-undang dasar 45 saya kira begitu saudara kalau tidak ada lagi Pak Wintan Pak Wahid tidak ada lagi dengan ini sidang oh masih ada satu yang tertinggal tadi soal kalau bahasanya Hakim Konstitusi Sali Isra perubahan pendirian yang begitu cepat yaitu yang kita pahami pada putusan 29 95155 mayoritas Hakim menolak karena berpendapat bahwa mengenai perubahan terhadap 169 huruf Ki undang-undang nomor 7 tahun 2017 itu merupakan kewenangan open legal policy dari pembentuk undang-undang nah tetapi di perkara 90 yang obyeknya sama Hakim Konstitusi sebagian mengabulkan sehingga menjadi pertanyaan besar buat kita apakah Hakim Konstitusi itu tidak terikat kepada putusannya karena 29 95155 itu begitu diputuskan final dan mengikat untuk semua orang termasuk sembilan Hakim Konstitusi pertanyaannya perubahan pendirian pada saat yang hampir bersamaan ya berubah secara kalau disini dibahasakan sebagai 180 derajat ini alasannya apa kita tidak menemukan alasan yang logis atau alasan yang berdasarkan hukum bahwa perubahan seperti itu bisa dibenarkan kita tidak temukan itu terima kasih yang mulia bagus bagus ini Pak jadi bisa tanpa satu jadi 10 isu konsistensi pendapat Hakim bagus juga itu nah cuma nanti dikaitkan dari segi etikanya etika yang nomor berapa itu apakah profesionalisme atau apa begitu ya dikaitkan dengan isu etika tapi masalah substansinya sudah saya catat ini jadi 10 isu ini 10 persoalan yang dipersoalkan oleh pelapor tambah salah satunya konsistensi pendapat dan berubahnya itu cuma berapa menit atau berapa jam itu yang dibilang oleh Pak Saldi di dalam disenting opininya sekelebat sekelebat jadi sekelebat tapi ini masalah sekelebat itu kan harusnya masalah internal juga itu masalah sendiri tapi kata sekelebat itu memberi pembenaran pada apa yang disampaikan Pak Petrus itu soal konsistensi sekelebat berubah gitu ya oke terima kasih banyak saudara-saudara dengan demikian sidang ini berakhir dan dengan Alhamdulillah saya nyatakan ditutup hadirin di mohon berdiri Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi meninggalkan ruang persidangan hadirin disilahkan duduk kembali terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.